Pihak Kemenaker juga menjelaskan bahwa pencairan BLT BPJS Ketengarjaan Gelombang Kedua akan disalurkan bertahap pada bulan November hingga Desember 2020 Dengan dana BSU atau BLT BPJS Ketengarjaan Gelombang Kedua yang disalurkan yaitu Rp1.200.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama gue I.I. Suwardana Di video kali ini gue akan informasikan tentang bantuan langsung tunai BPJS Ketengarjaan Untuk gelombang yang kedua sudah cair lagi ya guys Tapi sebelum pembahasan bagi kalian yang belum subscribe Subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada pekerja atau buruh Dengan penghasilan perbulan di bawah Rp5.000.000 Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketengarjaan yang aktif Dan memiliki nomor rekening bank yang aktif Sekarang memasuki pencairan gelombang yang kedua Menteri Ketengarjaan yaitu Ibu Ida Pojia Melalui siaran langsung Pers Biro Humas Gemenaker Pada tanggal 16 November 2020 menjelaskan bahwa Hari ini Termin kedua subsidi gaji atau upah untuk tahap 3 kembali disalurkan Sesuai dengan komitmen yang telah kami sampaikan sebelumnya Proses penyaluran subsidi gaji atau upah kami percepat Karena datanya mengacu pada para penerima di Termin 1 Yang lalu yang sudah clear and clean Percepatan penyaluran ini sebagai ikhtiar pemerintah Untuk membantu daya beli pekerja atau buruh yang terdapat pandemi COVID-19 Hal ini menjelaskan bahwa pihak Kemenaker Akan berusaha mempercepat proses penyaluran bantuan langsung tunai BPJS Ketengarjaan Terlihat dari periode setiap tahap pencairan yang dilaksanakan pada gelombang kedua Memiliki rentang kurang dari 5 hari Pihak Kemenaker juga menjelaskan bahwa pencairan BLT BPJS Ketengarjaan gelombang kedua Akan disalurkan bertahap pada bulan November hingga Desember 2020 Dengan dana BSU atau BLT BPJS Ketengarjaan Gelombang kedua yang disalurkan yaitu Rp1.200.000 Sebetul pada tanggal 16 November 2020 kemarin Sudah ada beberapa orang yang menerima bantuan langsung tunai BPJS Ketengarjaan Ini berikut bukti-bukti SMS atau transferan dari BPJS Ketengarjaan Nah itu berikut bukti-bukti SMS dari transferan BPJS Ketengarjaan Ibu Ida juga meminta kepada pekerja atau buruh Yang menerima BSU atau BLT BPJS Ketengarjaan Untuk bersabar dan menunggu pencairan kerekening masing-masing penerima Itu pernyataan dari Ibu Ida Paujia Bagi kalian yang merasa belum mendapatkan bantuan langsung tunai di termin kedua ini Harap bersabar ya guys Nah itu saja berita atau informasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya minta maaf Sebelum saya akhiri Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe Aktifkan lonceng pemerintahuan Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!